musik 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 ah punya ngapain sih deket-deket banget ngapain sih tepon-tepon siapa sih iya aku di tepon mas ganteng kepo banget mas ganteng siapa? anda pende katain aku yang mana nih? adalah eh enak banget jatuhnya di kasur iya enak deh lebih enak lagi jatuh di pelukan tau ya ampun iya tadi aku gemes banget ya temen-temen ada namanya iya siapa yang bolehin kalian berdua ada di kamar saya? ini kalo saya mah bersihin nih bersihin kasur emang ini konsepnya gimana? sebenernya saya gak bersihin kasur ini teknik menangkap musang iya iya kalian ngapain sih berdua di kamar aku? udah dong enggak aku bersih-bersihin nih aku nemenin ke boboyan ngapain ini temen-temen? aku mijitin boboyan teleponan hmmm kalo nama siapa agak coon baru gak aku nemenin bobo dari tadi ih tadi apa? senyum-senyum telepon telepon idih 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 iiih apa sih? tapi ini bingung kamar kamu kan ada lima kenapa harus di kamar aku? oh iya tuh aku cuman pengen penasaran aja gimana sih rasanya nongki di kamar sempit ini gitu waduh idih idih waduh waduh aku ditempat halo Oh oke paket aku udah dateng sih waduh mentang-mentang anak orang kaya ya orang gitu ya jadi nggak dibilang kamar segini sempit ya dia belum cobainnya kamar saya ya dalam kakinya di luar makanya di nggak bersyukur banget ini sini udah lega dibilang sempit tahu udah lagi kamar lima kayak balonku udah deh pusing gue belajar belajar apa nih belajarkan skripsi gue orang ngelulus-lulus yaudahlah aku udah terima paketnya Mas makasih ya jadi penasaran isinya apa-apa lebih susah nahan lapar penahan haus lebih susah nahan kangen sama kamu sih ini jadi nanti aku buka ya Makasih bye-bye paket baru dia jangan lupa di video-in biar nanti kalau ada yang pecah bisa langsung report ke kurirnya gitu ya jadi unboxingnya sambil direkam gitu ya kayaknya nggak perlu deso ini paket dari Mas Ganteng dari PDKTN aku pacar-pacaran iya mana coba Mas Ganteng ngirim apa emangnya liat dong kepo ya iya eh cek dapet paket paket siapa sih kepo deh dari Mas Ganteng Mas Ganteng tahu gantengnya pacarku gantengnya pacarku gantengnya pacarku tak jemuh-jemuh aku memandangmu enggak iiiih gitu udah udah-udah mendingan dibuka deh sekarang biar kita bisa liat iiiih apa ya dalam Cia ngiri ngiri ya tapi sih kepo banget kayaknya kenapa sih kita ngapain sih ya makanya cantik-cantik gak punya pacar malu kali iya ngiri gak dikirimin parcel ya ya lah itu itu aku dong dikirimin dong apa dikirimin apa emang sante ihhh dih ih ih penasaran deh buka dong aku buka ya aku buka ya iya iya iduh udah cakep ya dikirimin paket mulu ih gila Mas Ganteng peka banget aku bilang aku lapar dikirimin snake banyak banget iiiih peka banget ih ada bunganya ih sosit amaaa iiiih gemoy banget Aku suka banget bunga tau, aku suka banget dikirimkan bunga Yalah, cuma sesangkai doang bunganya Iya nyicil kan? Kalau bunga sedikit baru Kan nyicil dulu Kalau bunga papan baru deh gue tepuk tangan Lah mati dong Meninggoy dong Enggak, ini dia tuh kemain dia udah ngasih aku bunga asli 99 biji Yang ini bunga palsu satu, soalnya katanya gini Biar nanti cinta aku tuh abis kalo semua bunganya mati Yang ini kan gak bakal mati katanya Iya, pinter ya dia Lagian ya nih, katanya lapar kan? Ketirinnya snack doang, ini makasih algin doang isinya Gak kan nyemnyul doang Gak makan nyeng Chelsea ngiri tau, makanya jangan kelambahan jomblo Marah-marah mau lu ya? Enggak kak, denger dulu ya Gue itu single bukan jomblo Single? Single ya? Emang bedanya apa single sama jomblo? Beda dong, kalo jomblo tuh nasib Kalo single tuh prinsip Gak kayak lu Ih aku mah jomblo prinsip Ada pasangan prinsip Hahahaha Harusnya mensip ya? Iya loh, tau gak cinta itu diritanya tidak ada yang akhir Hah? Hahaha Ini udah Harusnya di approve sih Oke Hai Chelsea Halo Mbok Ih, mukanya berseri banget sih hari ini Bersinar terang Nih, ada minuman buat kamu nih Wedang uwu Kenapa tuh gue? Wedang uwu Uuuu Jadi imut gitu Dibuahin Wangi juga Wangi kan? Tuh men, baikin Kok baik lu? Wangi aku tambahin karbol dikit Hahaha Eh, kayaknya kamu lemes banget sih Aku pikirin ya Aduh, aku takut kamu sakit Orang tua jauh Nih, ada mau apa sih? Kenapa tiba-tiba baik? Tumen banget lu, baik sama gue Iya, aku emang tiap hari baik Aku emang tiap hari selalu perhatian Kenapa tuh tangannya? Enggak, gak cel Gak cel lah Sebenernya sih gak enak ya Gak enak apa? Aduh Aduh Aku tuh gak biasa kayak gini Hmm, kenapa? Aduh Hmm Aku boleh gak? Boleh apa? Biar silaturahmi gak keputus Pinjem tujuh ratus Tujuh ratus? Pinjem duit Ah, duit dong Tujuh ratus kan? Tujuh ratus doang Nih, effortnya besar banget tuh Ben Baik banget sih Chelsea Ya ampun Aku jadi gak enak tuh sebenernya Malu tuh gak pernah minjem-injem put kayak gini Aku sebenernya Nih nih, Marat Tangan lu mana? Lima ratus Seratus Seratus Nih, tujuh ratus Dah! Langsung dibalikin dong apa? Ambil aja Biar si Ratul Rahmi gak putus Pinjem tujuh ratus Tujuh ratus Tujuh ratus? Tujuh ratus kan? Nih, lima ratus Plus ratus Plus ratus Plus ratus jadi berapa? Tujuh ratus Iya makanya ini 700, gapapa udah. Simpen aja. Eh kita kering tinju yuk. Enggak ini buat beli kuasa belak aja enggak cukup ini. Tadi kan bilangnya 700. Iya 700 tapi enggak 700 rupiah. Itu maksudnya apa? Tadi kan bilangnya 700, harus spesifik makanya. Enggak detail sih ngomongnya. Yih elah muka doang ya cakep begini. Buset, ngasih orang 700 pinjemin begini. Ya makanya detail kalau ngomong tuh yen 700 berapa gitu. Ya 700 yang wajar, 700 yang wajar. Ya lu jangan nyalahin mui dong. Ya elah. Udah mendingan lu pinjamnya ke eca aja deh. Eca kan lebih banyak duit tuh. 700 ribu enggak ada 700 ribu. Pinjam ke eca aja udah, ini kan 700 udah gue kasih nih. 700 udah. Ujungnya sih eca lagi, eca lagi. Iya pinjam eca lah. Tuh orangnya pajang umum. Hello, hello. Daging ini nemenin belajar. Eca cantik banget. Luarin. Gimana sih? Gimana sama cowok kamu? Oke kok dia masih sering nelfonin aku. Oke ya. Dia royal kan orangnya? Royal banget dia suka kasih aku kado-kado gitu. Ah kebetulan. Transfer gue sering kan? Enggak ngapain. Kan aku udah banyak uang. Ini nih sasaran empuk. Nah. Masih dihubungin kali. Begak. Begak. Begak kali kamu. Eca. Salah dong. Salah dong. Ini kayak. Masa bulan. Iya. Kenapa? Biar stilaturahmi gak putus. Boleh dong pinjam 700 ribu. Nah. Bagus. Titel. Bagus. Nah kayak gitu. Jadi paham. Boleh sih 700 ribu ya. Nih. Hah? Eh mau maaf nih. 700 ribu rupiah. Berbentuk uang. Kenapa dia ngasih KTP? Iya kenapa dia ngasih KTP? Enggak. Coba nanti kakak besok foto. Saya kok liat temen-temen aku. Foto sama KTP besoknya dapet banyak uang. Yalah. Itu pinjong. Cet. 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 Langsung tuh keluar duitnya. Iya. Di handphone. Namanya. Benjol. Udah jangan marah-marah itu pake itu aja. Enggak mau. Cesti diuber-uber nama dekolektur. Kan lagu baru Kak Boyen. Coba nyanyi doang. Coba nyanyi doang. Namun maaf saya gak jadi. Gak bilang gitu. Aku doa. Enggak mau saya. Enggak mau. Jadi guys. Kak Boyen tuh baru ditawarin lagu. Diburnya pinjong. Coba dong. Coba nyanyi cak. Liriknya. Uber-uber dekolektur. Gitu. Enggak mau aku. Aduh. Takut manifestasi. Jangan marah-marah. Bentar aku mau terima telepon dulu. Halo. Oh. Oke oke. Bentar guys. Aku dapet kiriman lagi dari. Mas Gantun. Aduh. Ini KTPnya. KTPnya gimana? KTPnya gimana? Wah ntar ada Raja lu. KTPnya gimana ini? Ayo udah lah. Siapkan lu aja dulu lah. Siapa tau. Udah udah udah. Udah bagus kan. Mendingan gue yang kasih 700. Tadi mana gak apa. Lumayan KTPnya. Tapi ngomong-ngomong si Ece dapet takit mulu tau. Iya emang. Kan dari Mas Ganteng gak tanya pacar. Lagi. Ih emang gak takut ya ada dia pacaran. Ntar bawa pacarnya ke kos gimana. Ya gak apa-apa kalo bisa minjemin 700 mah. Dasar matre. Tapi tau gak. Ya hebat loh dikirimin-kirimin paket gitu. Ya iyalah. Jaman sekarang harus realistis. Cinta pake perasaan boleh. Tapi maintain cinta. Itu gak bisa cuma pake perasaan doang. Idi. Harusnya pake penghasilan. Gak bisa perasaan doang. Emang bener sih. Semuanya itu duit ya. Iya. Perasaan masih bisa nimbul gitu ya. Makanya kamu jangan kalah dong sama dia jombok mulu. Mas anak muda jombok mulu. Oh dipanas-panasin. Ih makasih. Gomes lagi tuh. Wonekanya gemes banget. Eh dikirimin boneka aja kiram ya. Ih boneka doang. Awai. Tapi so sweet loh dikirimin boneka. Cak jangan lebay Cak. Ntar keburu putus loh. Kenapa sih orang lagi happy juga dikirimin. Enggak realistis aja. Karena dia tau. Kamu kan lima sepi. Jadi ngirimin aku boneka biar aku bobo nya gak kesepian. Oh gitu. Dikirimin boneka mau masih sepi. Lah dikirimin warga sekarang. Gomes sih gemes banget. Nih jangan-jangan bonekanya. Di dalamnya ada duit. Aduh udah udah udah. Matre banget sih di cewek juga. Aduh udah udah. Kalian berdua tuh berisik banget. Mendingan kalian pergi dulu deh. Ini lagi fokus kerja inskripsi nih. Ah pusing. Isensi jomblo. Jomblo udah jomblo gak? Lulus-lulus. Iya. Kasian deh lo. Malu tuh keluarganya tuh. Ini lokasinya udah sama nih. Bener gak ya? Nih tuh. Tata letaknya juga sama banget ini. Ini bener nih disini nih kayaknya nih orang nih. Gue buat selingkuh nih. Ini awas aja nih. Gue pites nih. Aromanya juga aromadia banget nih. Emang awas aja nih. Gue gaping mumpulnya nih. Ih sebel banget tuh. Gue ngeliat orang kayak gini. Eh. Maling lu ya? Eh. Maling lu. Eh lu. Gue yang disini rumahnya. Maling-maling. Orang tadi sepi disini juga biasanya kagak ada orang. Narsir sayang nanya. Kamu maling ya? Kagak. Ngapain disini minik-minik yang mau ngambil barang? Gue mau ini an. Ada kamar gak? Kosan, kosan. What's room? What's room? Lu kira gue ada masalah? Gue mau nyari kamar. Oh. Ada gak po? Search course? Ya. Search bedroom. Oh yes. Bedroom in? Bad boy. Kalo bad boy? Kalo bad boy ada. Bad boy no. Bad girl banyak. You bad girl? Saya bad man. C'mon sit down please. Ehm. Mim. 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 Miss dong. I wanna search. Bedroom. Kamar. Kamar tidur. Satu. Ya. Sama kamar mandinya. In. Or out. In. In. Oke. I want satu. Ya. One. 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 One day. Satu hari lo. Ya. My facility in the coast. Yeah. Yeah. One. Bedroom. Boys. Boys can come? No, no. Why? No more room. Ah. Harum. 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 Yang. Oke. One. Almari. Almari. Meninggal. Almari. Almari apaan? Dateng. Bupet. Oh. Oh. Bupet. Yes. I know. I know. Right. Kamu orang bule. Orang gila. Aku kayak orang bule tapi. Oh jadi intinya kamu mencari kamar. Ya. Ada gue kok. Kebeneran kan kamar saya banyak ya. Ada sih. Kamu mau berapa kamar? Satu aja. Gak usah banyak-banyak. Oh. Satu ya? Ya. Ada. Yang dua pintu ya. Dua pintu kulkas itu. Hahaha. Ada. Ada satu. Ada. Tapi lima juta per bulannya. Ah. Gak ada kolam berenangnya kok mahal. Ada dong. Ada kolam berenang. Kolam susu. Malah gak? Loh kata gue mau ngesepak. Mau ngesepak. Hahaha. Ah sepak. Konyol bapak sepam banyak konyol ya. Ada. Ada. Kolam berenangnya disini kebeneran lagi rusak. Jadi lima juta itu tanpa kolam berenang dulu. Ah. Jacuzzi. Jacuzzi banyak datonya nanti. Hahaha. Loh kali itu orang jepak dong. Hahaha. Gue kagak mau kalo ada orang jepak mah. Lass. Kamu kemana bareng Kenta? Oh iya. Ya kan lagi deket sama Kenta. Tapi kan dia gak urah gitu. Oh iya iya. Dia gak urah. Dia tuh baik. Dia gak. Soalnya dia gak royal. Jadi gak hura hura. Hura hura. Iya. Halo. Halo. Siapa yang temui baru mau ngekons. Oh oke. Halo. Chelsea. Halo da. Ini orang terlama disini ngekons. Oh kenapa kok ngekonsnya lama banget? Gak lus-lus. Oh kirain di sini. Kirain di sini. Kirain di apa? Oh mata kamu berair sih? Kamu lagi panas ya? Aku lagi sedih banget. Kenapa sedih? Gak tau. Biasalah mental suka turun tiba-tiba. Oh gitu. Kena mental? Soalnya aku mood swing banget orangnya. Oh mood swing? Iya kadang-kadang bete sendiri. Oh gitu. Seneng sendiri. Asik sendiri. Oh gitu. Kamu kena penyakit panik. Kenapa panik? Yang lagi musim anak muda itu. Anxiety. Anxiety. Kok panik? Iya panikan hati-hati loh. Tapi ini emang sekarang kamu ke sini nyari kamar apa gimana? Aku nyari kamar. Biar temenan sama kamu kan? Gue mau nih kalau kosannya cakep-cakep kayak gini. Iya lu bisa nular tau. Iya ya. Gue langsung fancy dinner ya ntar. Iya fancy dinner. Tapi gak mau gak? Apaan? Iya kan kamarnya udah penuh. Terakhir perasaan di ecah kan. Ada. Ada jangan keceh-keceh. Ada. Ada satu. Gimana? Tersisa. Itu deket garasi depan ya. Ya maka terlaluan. Udah lah. Kasian kamar ecah satu kasih aja buat dia. Eh garasi, garasi. Eh dengeri ya? Lu kata gua kijang apa lu taruh garasi? Emang bener lu. Eh. Kijang apa ya? Kijang kapsul. Kijang kapsul apa ya? Kijang kapsul. Niki kalo model begini nih. Kijang kapsul tahun berapa ya? Ada. Tapi itu udah saya modifikasi garasinya. Mendingan. Modifikasi apa? Modifikasi itu. Modip? Renov ya. Modip. Itu garasinya tiga tahun. Hah? Kok ada garasinya? Garaasinya? Oh iya. Berlama. Gitu ya. Mendingan sama ecah deh. Jadi ada satu anak kos juga. Iya. Dia nyewa lima kamar. Tapi kamarnya kosong. Itu lima kamar buat satu. Iya. Itu tiap hari ganti kamar dia. Ganti-ganti gitu deh. Bingung. Makanya mendingan kamu deal-deal sama dia deh. Soalnya sama kan. Dia kamarnya juga gak dipake juga. Aneh-aneh buat casiri. Aneh-aneh? Hah? Aneh-aneh. Ukuran kita-kita dibilangan diupat nih. Bagian kata gue satu kamarnya aja lima juta. Ini nyewa. Ampe lima kamar. Emang main. Iya kan dia anak orang kaya. Kaya. Papanyol kaya. Iya gitu. Eh tapi kok ngomong-ngomong kok kamu mirip sama anak stand up sih? Iya mirip si Arapa. Arapa ya? Arapa. Iya Arapa. Kayak familiar gitu mukanya. Masa sih? Iya. Kamu mirip banget tau sama Arapa. Mirip. Kamu ikut asal deh. Hah? Ikut asal deh. Asal apa? Oh iya. Arapanya juara dua kalo gue yang ikutan. Tapi ngomong-ngomong kamu tuh pernah gak sih ngekos? Aku gak pernah. Tapi numpang ngekos pernah. Ah numpang ngekos? Iya misalkan gue lagi bete gitu di rumah. Gue numpang ngekos aja di kosan temen gue. Ampe dua hari, tiga hari, empat hari. Buset. Itu namanya bukan numpang gitu mah. Namanya beban orang. Ngekos. Ini kayak begini nih. Kayak enakan, kayak enakan gitu. Kayak gitu anak-anak sekarang ya. Gue kalo dienakin makin enak soalnya. Tapi sekarang kenapa mau ngekos? Nah. Ada satu faktor. Apa? Gue tuh ceritanya lagi broken home. Hah? Kan? Soalnya emak gue nyuruh gue nyuci piring mulu. Ya bro. Gue campur. Ya broken home tuh emak gue nyuruh-nyuruh. Marah-marah mulu. Broken heart kali. Broken heart mah diputusin cowok. Lah masa orang mama bapaknya belum itu belum broken home? Iya gue capek gue. Mak gue nyuruh-nyuruh gue nyuci piring mulu. Kan kalo di kos-kosan gue gak pernah dicuci. Eh gak disuruh nyusur. Tapi emang ini gak pernah dikasih uang sama kakaknya. Hah? Iya. Kan udah kayak banyak duit. Iya kayak banyak duit. Kan sekarang gue yang menghasilkan duit. Ohhhh. Gek. Tapi dulu ke Tete masih suka pake barang-barang empoknya? Enggak emang ini masih. Oh iya. Jadi kita tuh sharing to care. Sharing to care apa to care pikiran? Enggak. Jadi kita tuh sharing baju, sharing sepatu, sharing topi, kerudungan. Semua kita sharing. Oh emang ukurannya sama? Ya sama. Oh enak ya kayak gini ya. Iya jadi kita udah gitu. Tapi kamu lama-lama gak enak gak sih sama kakaknya minjem mulu? Enggak sih. Aku sih orangnya enak-enak aja. Enak-enak aja? Iya dianya yang gede sama gue. Hahaha. Karena dia mau beli-beli terus gue mah tinggal pake kan? Iya. Tapi kamu juga katanya tinggal di rumahnya Rapa juga ya? Iya. Soalnya emang rumahnya dia doang yang bisa ditempatin. Emang? Rumah lu kenapa? Rumah emak gue mah masuk gang, kagak bisa masuk mobil jadinya. Oh iya. Oh gak mau dia. Iya. Tapi kemarin sempet katanya kamu ribut sama cetangga gara-gara mobil parkir ya. Kenapa itu gimana? Rame dia rame. Gimana gimana? Iya nih. Kan jadi kan rumah gue tuh gangnya sempit ya masuknya. Iya. Nah satu mobil deh tuh cukupnya. Iya. Nah dia malah parkir di sebelah sini. Nah kata gue teh. Gue padahal bilang gini. Bu boleh minta tolong gak di pinggirin? Pinggirin ya. Terus kata dia gini. Kamu gak sopan banget lagi ajan-ajan nyuruh-nyuruh orang. Kan gue minta tolong ini mobilnya dia ya. Dia malah marah-marah gara-gara mobilnya ada di samping gue ngetok-ngetok pintu dia. Dikatakan gak sopan. Gitu ya. Rupanya bersalamualaikum. Iya terus gue pulang-pulang nangis aja. Ibu bilangin tuh sama tetangganya tuh. Terus sama ibu lu belain? Iya emak gue ngebelain gue. Eh lama-lama ini gue yang dimarah-marahin sama emak gue. Kok bisa gitu? Gak gara-gara emak gue bocainya emosian. Oh gitu. Terus gue malah marah-marah terus gini. Ya lagian lu gitu doang emosi banget lu gitu. Yaudah jadi gue kena imbasnya juga. Oh gitu. Makanya sering hidup di kosen temennya. Oh gitu. Dia gak pernah dibelain sama keluarganya. Iya. Bro kenert gue lama-lama di rumah. Tapi ngomong kamu masih kuliah kan sekarang? Masih. Jurusannya apa? Psikologi. Eh sama dong sama aku. Kita baca dia bareng-bareng ya. Ayo baca. Lu ngekiosi lu baca-baca lu. Eh tapi kalo yang mau pilih psikologi ngobrol dong coba berdua. Kamu lulusan mana? Aku Melbourne. Ah Australia. Melbourne. Kalo Melbourne tuh bahasnya psikologinya apa ya? Kalo first year masih semua sama general. Cuman makin lama spesifik. Aku ngambilnya karena menurut science jadi lebih biological. Tapi di Melbourne tuh pasti dia ngebahas anak tantrum apa enggak? Iya. Sempet belajar. Iya kan? Iya ada. Kalo di Indonesia belajarnya apa? Iya anak tantrum juga. Anak tantrum juga. Iya cara ngadepinnya gimana? Gimana gimana gimana? Ini sebenernya dia yang belajar anak tantrum? Iya. Sebenernya anak tantrumnya itu dia sendiri. Gini dia. Ini belajarin diri sendiri dia. Gue nanya apa yang gue lakuin sama emak gue gitu. Nih. Kalo misalkan anak gitu gak mau dikasih suka ngesek-gesek kakinya kan. Pernah gak sih ngeliat anak kecil gitu kalo misalkan gak diturut. Oh iya iya gesek-gesot. Oh iya iya. Gitu gitu. Kayak dia nyakitin dirinya sendiri gitu kan. Iya bener. Kalo di Melbourne itu kenapa anak kecil kayak gitu? Kalo sama sih mirip-mirip. Cuman mungkin bedanya kalo di. Karena anakku lebih biological. Belajarnya penyakit yang mungkin. Jadi ada satu penyakit yang kayak multiple sclerosis. Di Indonesia tuh jarang. Cuman di luar lebih sering gitu. Kolorosis tuh. Apam ya. Kolorosis. Gue tuh koloropil. Hijat daun. Gitu. Kloropil. Gitu. Beda-beda ininya aja. Cuman harusnya sama-sama aja sih. Cuman pernah nyesel gak ambil psikologi? Kagak. Karena seru kan. Dia ngebahas anak. Ngebahas sifat-sifat orang. Paling seneng belajar apanya? Belajar tentang apa ya. Kayak perkembangan anak. Oh developmental berarti. Bener gak sama gak? Developmental gitu. Iya tapi gue bahas yang ngomongnya. Perkembangan anak. Nah kalo saya mau tanya. Kalo yang sangguin itu. SANGGUIN! Ada kan? Ada ada. Lu gak tau. Gitu gue tau. Sangguin melankolis. Temperament. Temperament. Berapa yang sangguin. Melankolis. Kolerik. Plegmatis. Plegmatis. Ada. Kayaknya gue harus eles deh. Eles tambahan deh. Lu mulai berapa tahun di psikologi? Gue baru setahun. Baru-baru. Itu sebenernya dasar-dasar psikologi loh. Gue taunya Sigmund Freud. Gue belajar dulu jadi HRD. Sigmund Freud. Sigmund Freud. Sigmund Freud. Skinner. Skinner. BF Skinner. Belajar buah-buahan. Freud. Eww. Tapi Btw. 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 Disini tuh. Kos-kosannya bebas kagak sih? Disini gak. Ini gak bener. Ada peraturannya. Ada peraturannya gak boleh. Gak boleh. Boyfriend. Boyfriend. Gak boleh. Makanya saya jomblo terus. Ah gak seru banget. Gue gak bisa masukin cowok jadinya. Boyband boleh. Boyband boleh. Biar banyak ya. Iya. Jadi kamu mau koko sendiri apa temen-temen berdua? Pengennya sih sendiri. Sendiri. Tapi budget gue kayaknya gak cukup deh. 5 juta disini. Emang budgetnya berapa anehnya? Ya gue punya 800. 800. Rumah itan aja. Rumah itan nama lu Yen. Gimana? Iya mau gak? Kamar aku aja berdua. Satu kasur berdua. Tapi kasurnya nih kasur apaan? Itu kasurnya. Kasur Palembang. Nah. Kasur Palembang gak gempuk. Ini datang nih orangnya nih. Halo. Ini yang punya kosan 5. Ini yang punya 5 kamar nih. Dia sewa 5 kamar. Kayaknya ini. Halo Mas Sule. Kayaknya mirip nih. Udah di luar Mas Sule. Udah aku keluar dulu ya. Eh bentar ya guys. Nanti aku lanjut lagi disini. Eh bentar. Iya Mas Sule, sabar ya. Kenapa? Kayaknya itu orang gak tuh. Ya emang orang dia. Emang orang ya. Emang apa? Kagak gue. Kagak, kagak. Nah nanti nego sama dia aja. Kamar dia banyak. Oh dia yang punya 5 orang. Eh 5 punya kamar. Sewa 5 kamar. Yang gue aja. Harusnya dia mau kasih kok. Hai. Halo. Tuh Bobo nangka tuh. Nangka mah gedean lagi. Kenalan dulu dulu. Halo Cak. Dia mau nego soal kamar Cak. Iya mau cari kamar. Oh mau cari kamar baru. Ada gak satu? Aku punya 5. Tuh. Nah kalau kamu siap satu kamar kamu oke gak sama dia? Boleh sih. Kamu emang kuliah disini. Iya sih deket sini. Tapi emang kamu mau ngasih kamar kamu satu. Ya tapi bayar. Ya Bo itu gimana? Bisa ya Bo? Kayak gitu. Bisa bayar ke kamu aja. Oh yaudah boleh. Kalau nggak dia aja yang bayar sekalian. Ah nembeng dong kamu. Iya kan dia pasti semalam gak pake 5 kamar langsung kan. Iya. Nanti misalkan dia pake kamar yang itu jadinya gue pindah kamar lagi. Dia pake kamar yang itu gue pindah kamar lagi gitu. Sumpah gak tau diri ya. Iya kan ini sebenernya minta gratisan. Minta gratisan iya. Dari siapa lagi sih tadi telepon-telepon? Dari Mas Ganteng. Nih bikin lagi. Mas Ganteng? Iya. Tadi lo teleponan sama Sule? Iya. Tadi Mas Ganteng kok temu di luar. Jadi lo yang ngancurin perhubungan gue ini. Perhubungan emang? Pantusan kata gue nih Mas Ganteng udah kagak pernah anu-anuin gue lagi. Anu-anuin apaan? Kayak nih kita kan HTS-an udah lama ya. HTS betul? HTS. Hubungan tanpa status. Iya tanpa status. Terus kita biasanya sleep call. Sekarang udah jarang teleponan lagi. Dia kalo teleponan cuma 15 menit doang. Biasanya 6 jam sampe berhubungan. Tepunan kuat kan? Bentar masuk kan? Mas Ganteng. Mas Ganteng. Mas Ganteng. Mas Ganteng. Gua liat lu semuanya lu. Udah lu ga usah. Sabar-sabar. Gak usah. Gua tau semuanya. Gua tau lu cakep tapi. Lu tuh nganuin cowok gua. Nganuin cowok gua. Nganuin cowok gua. Udah udah jangan bingung ya. Kenapa lu kepingsan? Dari bodi kalian ribut. Engga kok sebel aja aku BTS. Eh bener kamu ngerebut pacar dia? Ngerebut siapa? Itu tadi yang dibilang selama. Gak, gak, gak. Gak boleh langsung duduk-duduk. Mana buktinya dulu? Nih. Mana? Ya kan? Mana ada foto kucing? Ini loh yang ini. Oh ini. Kecil ya? Kecil banget. Emang makanya tadi kan gua ngerinan. Emang ini bocah? Emang sama? Sama? Iya kan? Hahaha. Bukan. Itu mah kurir yang nganter boneka ini. Kalau ini tuh dari Mas Ganteng. Itu PDKT-an aku. Gak mungkin Mas Sule itu kurir. Ya makanya aku bukan namanya. Coba kamu tanya Mas Sule deh. Bukan. Coba ya gua telepon Sule. 俺. Sepeti toe. Ada aja. Bisul. Bu, emang bener kamu kurir? Ngaka Kön Go, suppl. Aku ngak kayak gitu. Tadi anterin boneka gak ke Mbak Eca. Itu guaCómo manterin, ini boneka ke kakaknya Eca. Ke Mbak Eca, pula-Kw bass. Iya. Tuhan. Jadi. Beda. Gimana ini juga? tapi jawab sendiri ya emang bener Beb iya emang ya Beb lu ngobrol sendiri ya eh adron lu jadiinian gua kek oh dapik dapiknya ayo Assalamualaikum Bob Zala saya Beb emang bener lu yang nganterinininian boneka pisangnya si Eca ah masa sih ah kok lu suaranya kaya suneo gitu sih jadi lu selingkuh nih selingkuhin gua ah kagak tapi nih tuh kan beda mas Sule tuh mas ganteng beda ini tuh jadi peda khatian aku tapi mas Sule tuh rasanya udah beda sekarang rasa apa enggak rasa cintanya dia tuh udah berubah udah pudar begitu aja iya kan dia udah jadi duda sekarang mas Sule itu mas Sule itu itu Sule pelawak oh ini Sule siapa beda beda oh Sule mana ya iya kata gua ini apa Sule mana sih oh Sule nya beda ya nah ini Sule kurir ceritanya dia mungkin capek habis kerja kamu tuh harus pengertian makanya ini moralnya adalah gak boleh asal-asal nuduh gimana sih ya gimana kamu insecure kalo misalkan Sule deketnya sama dia lebih cantik daripada aku kalo sama aku deket gimana ya ini mau berantem aja iya 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 iya